Saya ingin tanya, yang membuat kita siapa? Allah. Berarti yang paling tahu tentang kita siapa? Allah. Kalau begitu, kita harus tahu buku panduan cara menggunakan diri kita. Nah, buku panduan itu seharusnya datang dari siapa? Halo? Dari siapa? Dari? Dari Allah. Ibu tahu enggak buku panduan cara menggunakan diri kita dari Allah? Apa namanya? Al-Quran. Jadi, Al-Quran ini buku panduan cara menggunakan diri kita. Karena kita dari Allah. Kalau kulkas dari pabriknya, maka buku panduannya dari pabriknya. Ibu tidak boleh menggunakan buku panduan kulkas yang ibu beli. Tapi buku panduan itu dari pabrik lain. Misalnya, kulkasnya, mereknya Samsung. Tapi buku panduannya dari shop misalnya. Maka itu akan rusak. Sekarang saya ingin tanya. Kita ini dijiptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan merek tertentu. Nih, ada mereknya manusia. Betul? Ada mereknya kucing. Betul? Ada mereknya hewan. Hewan berbagai macam-macam. Ada kucing, ada tikus, ada ular, ada macan, ada harimau, macam-macam. Itu merek-merek ciptaan Allah. Dan masing-masing merek itu ada makanannya khusus. Kalau kucing, ibu kasih makan rumput, enggak makan. Tapi kalau kambing, ibu kasih makan rumput, dia makan. Jadi masing-masing ada fungsinya. Kenapa Allah kasih makan rumput? Karena dia bisa dimakan. Makanya rata-rata yang bisa dimakan, dia biasanya makanannya rumput. Kambing makan rumput. Kambing bisa dimakan. Alhamdulillah, kambing tidak makan manusia. Sapi makan rumput. Karenanya sapi bisa dimakan. Alhamdulillah, sapi tidak makan manusia. Yang makan kambing, manusia. Yang makan sapi, manusia. Nah, ada binatang, kita tidak boleh makan. Kenapa? Karena dia fungsinya bukan untuk dimakan manusia. Fungsinya dia untuk menjaga keseimbangan. Misalnya, supaya masyarakat, Masyarakat kambing, Masyarakat sapi, Masyarakat kijang, Masyarakat jerapah, Masyarakat Keledai, Masyarakat apa, bu? Masyarakat yang keledai. Masyarakat jerapah, Masyarakat impala, Itu tidak terlalu banyak. Maka ada pengimbangnya. Allah ciptakan harimau, Haina, Apa lagi, bu? Macan. Yang itu memakan Kambing dan teman-temannya itu. Halo? Paham gak? Nah, Biasanya, bu, Yang makan kambing itu, Jumlahnya tidak banyak. Karena kalau masyarakat harimau, Masyarakat macan, Lebih banyak daripada kambingnya, Nanti dia makan manusia. Namun, Kalau kambing kebanyakan, Sapi kebanyakan, Dan tidak ada yang memakannya, Maka itu menyebabkan, Overload. Akhirnya, Manusia gak kebahagiaan makan daun-daunan. Ibu-ibu gak boleh makan sayur, Kenapa sudah habis dimakan oleh, Kambing-kambing. Jadi, Ini ada panduannya, Yang tugasnya membangun keseimbangan, Haram dimakan. Harimau, Halal atau haram? Haram dimakan. Karena kalau manusia makan harimau, Nanti, Siapa yang memakan kambing-kambing itu? Misalnya, Di sekitar rumah kita, Ada, Binatang-binatang, Yang tugasnya itu, Untuk vacuum cleaner. Makanya dia hidupnya di got-got. Betul? Tikus. Itu tugasnya makan yang kotor-kotor. Mirip dengan babi. Babi tugasnya makan yang kotor-kotor. Makanya kalau ibu kasih makan ke babi, Makanan busuk, Basi, Dengan makanan bersih, Yang dia makan yang mana? Yang busuk, Yang kotor. Karena dia, Makanya bentuk hidonya seperti vacuum cleaner. Betul enggak? Nah, Baru ngerti kan? Karena babi tugasnya, Makan yang kotor-kotor, Maka hukum makan babi, Haram. Jadi untuk menjaga siapa? Manusia. Jadi kita ini dihormati, Bu, oleh Allah. Kita dimuliakan oleh Allah. Kata Allah, Walakut karamna bani Adam, Semua anak Adam, Aku muliakan. Dulu manusia pertama siapa? Nabi Adam. Allah perintahkan malaikat, Bersujud kepada, Nabi Adam. Usjudul Adam. Untuk menunjukkan manusia ini, Levelnya tinggi, Terhormat, Mulia. Fasilitas langit, Bumi, Semua ini, Allah ciptakan, Untuk menjaga, Siapa? Manusia. Binatang-binatang pun, Allah ciptakan, Untuk menjaga manusia. Maka binatang yang, Bisa dimakan manusia, Dibikin banyak jumlahnya oleh Allah. Dan supaya tidak membeludak, Allah bikin pengimbang-pengimbangnya. Binatang-binatang yang tugasnya, Menjaga kebersihan, Allah haramkan, Untuk dimakan oleh manusia. Babi hukumnya, Haram. Tikus hukumnya, Haram. Kenapa? Karena tikus tugasnya, Menjaga kebersihan, Di got-got di sekitar kita. Tapi, Supaya masyarakat tikus, Tidak terlalu banyak, Allah bikin pengimbangnya. Apa itu? Kucing. Makanya bentuknya kucing, Seperti harimau. Betul? Iya. Dia untuk makan memangsa, Supaya tikus tidak terlalu banyak. Makanya, Makan harimau hukumnya, Haram. Karena harimau punya taring. Dia tugasnya memangsa. Makan kucing hukumnya, Haram. Halo? Nah, Saya ingin tanya. Yang menentukan halal-haram ini siapa? Allah. Nah, Untuk tahu ini halal ini haram, Dari mana bu? Dari Quran. Ini buku panduan kita. Tapi karena banyak manusia, Ingin hidup sesuka-suka nafsunya, Tidak mau menggunakan buku panduan dari Allah, Akhirnya semua dimakan. Babi, Dimakan. Kucing, Dimakan. Anjing, Dimakan. Kecuak, Dimakan. Banyak bu. Banyak restoran kecua, Banyak. Ya ibu begini, Ibu begini. Tapi bagi mereka yang gak punya panduan, Dimakan bu. Dan bahkan, Di antara restoran yang paling favorit, Restoran kecua. Banyak disukai. Nah, Untungnya bu, Kita punya buku panduan. Apa namanya? Al-Quran. Nah, Sayangnya oleh banyak orang Islam, Al-Quran ini, Tidak dijadikan panduan. Tapi hanya dibaca untuk orang mati. Betul? Nah, Saya masuk masjid, Ngambil Quran. Ya Allah, Qurannya baru banget. Gak pernah dibaca. Pas nyampe, Surah Yasin, Sobek-sobek. Tuh. Ini yang lain bukan Quran apa ini? Yang Surah Lebakorah bukan Quran. Surah Al-Imran bukan Quran. Hah? Halo? Quran semua gak? Quran semua. Kenapa gak dibaca semua? Semuanya itu Quran. Semuanya firman Allah, Tapi sayangnya, Banyak orang, Menyangka bahwa, Yang Quran itu hanya Surah Yasin. Yang lain bukan Quran. Gak pernah dibaca. Tahu gak apa kata Nabi? Afdulul A'mal, Ar-Rahil wal-Murtahil. Paling baiknya amal, Paling utamanya amal, Adalah, Ar-Rahil wal-Murtahil. Para sahabat bertanya, Maha huwa Ar-Rahil wal-Murtahil ya Rasulullah. Apa makna Ar-Rahil dan Al-Murtahil wahai Rasul? Nabi menjawab, Ar-Rahil wal-Murtahil, Antaqro'al-Quran, Min awalihi ila akhirihi, Summa, Min akhirihi ila awalihi. Ar-Rahil wal-Murtahil adalah, Engkau membaca Quran, Dari awal sampai akhir. Lalu, Dari akhir, Balik ke depan lagi. Makanya kalau kita baca Quran, Sampai khatam, Jangan berhenti di An-Nas. Min al-Jinnati wal-Nas. Langsung kita balik ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus sampai, Walad-Dollin. Terus masuk lagi ke, Pembukaan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam-mim. Dhalikal kitabu laraiba fih, Hudan lil-muttaqin. Sampai terus sampai, Ula'ikahumul muflihun. Baru, Ibu baca doa hatam Quran. Setelah itu, Lanjut lagi. Terus begitu. Namanya, Ar-Rahil wal-murtahil. Dari awal sampai akhir. Dari akhir, Balik lagi ke depan. Bukan. Min al-Jinnati wal-Nas. Asyik. Udah selesai. Alhamdulillah. Bye-bye Quran. Jumpa lagi tahun depan. Bukan begitu. Sampai jumpa lagi tahun. Sampai jumpa lagi tahun. Sampai jumpa lagi tahun. selamat menikmati